Itu terjadi di Indonesia, kenapa? Itu kan ajaran Rasulullah Kalian semua adalah para pemimpin Yang harus hidup saling bertanggung jawab Antara yang mimpin dan yang dipimpin Nah dalam bahasa Rasulullah Konsep hidup seperti itu Itulah yang namanya Ro'iyah Ro'iyah itu hidup berbeda-beda Tapi saling tanggung jawab Ro'iyah itulah yang sekarang kita ambil Menjadi konsep hidup bersama Namanya Rakyat Jadi jangan bahwa kira orang Indonesia itu gak ikut Nabi Tapi kenapa ikut Nabi dalam konsep yang paling sulit Berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab Bisa diterapkan di Indonesia Karena orang Indonesia sebelum Islam datang Sudah punya BNK Tunggal Ika Di Eropa gak punya Makanya ketika Torik bin Ziyad datang ke sana Urusannya masih Muslim Kafer Akhirnya perang gak ada selesainya Yang ke Afrika Karena ketemu bangsa yang primitif Ya Asyidda walal Kufar Yang ke Cina ketemu dengan bangsa pedagang Tiba-tiba perbincangannya adalah Perdagangan Halal Haram Makanya akhirnya ya gak jalan di sana Haram 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 Riba Ketemu masyarakat Cina akhirnya Sokabat Sa'ad bin Abi Waqos Ya gak jalan Tapi begitu ketemu disini Ketemu masyarakat yang sudah rukun Berbeda bangsa Suku agama Sudah rukun BNK Tunggal Ika makanya konsep roiyah Yang digagas oleh Rasulullah Bisa diterapkan di Indonesia Itulah yang kita nikmati sekarang Namanya Rak Yat Yang kamulo jadi kulo Yang hamba sahaya jadi sah Saya Yang abdi Sunda Jadi abdi Yang pukulun jadi ulun di banjar Akhirnya setara Hidup saling bertanggung Jawab Kiai mau-mau Mau pergi ke masjid Pakai motor Kewajiban helmnya sama Dengan pendeta Mau pergi ke Gereja Sama-sama ketangkap Undang-undang nyasa Sama Punya tanah Bayar pajak nyasa Sama Ketentuan nikah Sama Dicatat oleh negara Negara Pendirian gereja Sama pendirian masjid Undang-undang BPN nyasa Sama hidup saling bertanggung Jawab Dan satu-satunya bangsa muslim dunia Yang sanggup menerapkan konsep roiyah Untuk warga bangsanya Hanya muslim Indonesia Lu tepuk Oh sing banter Kau usah malu-malu Ini bangsamu Makanya jangan kau sebut Indonesia itu People Karena people itu Fox Populi Fox Day Suara mayoritas Suara tu Tuhan begitu dia banyak Dia menyatakan bagian dari tu Tuhan itulah Kenapa khisbut tahrir Tidak cocok di Indo Kenapa ikhwanul muslimin Tidak cocok di Indo Indonesia Kenapa yang cocok N.O. Mama dia Kenapa Karena mengakui Orang berbeda suku bangsa agama Tapi bisa hidup saling bertanggung Jawab dalam konsep roiyah Atau ra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 muda Hai agak ke anak-anak kayak az-zahir woi ini ada yang putih-putih agak tua Habib Syekh Hai nopo jenengnya Ah Babul Mustafa ada yang hitam-hitam mafia solawat kenapa nah ini yang kadang kita gak sadar karena memang orang Indonesia itu sebelum Islam datang sudah punya budaya berkesenian berlagu-lagu makanya dikasih lagu apa aja masuk dari lagu dangdut lagu rock lagu kroncong sampai lagu solawat solawat karena orang Indonesia dari dulu terutama di sini di Kampung Purwodadi memang sudah terbiasa berlagu-lagu Hai orang Jawa itu lihat bulu-bulu ayam apa lihat mentok aja berlagu dok mentok tak kandahani gelo pipo itu nyanyi tak duduk nganggu pipo ledeng lihat bintang nyanyi yang berlagu-lagu itu memang dari dulu Hai peradaban di Nusantara punya lagu makanya semua daerah punya lagu Hai makanya ketika Islam ini dateng dengan lagu-lagu selawat terima mau lagu yang khas Timur Tengah maupun lagu khas Hindu Indonesia ya Rasulullah Allah salamun ahli keneneng-keneneng ya masuk Hai nah itu kenapa Hai karena dari dulu bangsa ini sudah punya lagu-lagu bahkan alat musik di dunia yang paling komplit itu alat musiknya orang Indo Indonesia kalau orang-orang Arab alat musiknya kan itu terbang itu paling berapa biji itu kendang apa tuf terus cek 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 paling enam cukup orang Eropa Hai orang Eropa gitar drum bass kebot ya cuman itu tapi kalau orang Jawa komplit ada gong ada saron ada kenong ada sitar ada suling ada gambang komplit dan terbuat dari logam kalau ini kan terbuat dari kayu dan kulit gampang bikinnya kayu tinggal mobil motong dikeruai tengahnya template kulit itu mudah Hai orang Eropa gitar kayu sama tali tapi orang Indonesia Jawa terutama alat musiknya itu gamelan terbuat dari logam artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam hal-hal seperti ini harus mulai kita bicarakan karena membicarakan bangsa membicarakan negara nggak boleh hilang dari membicarakan akar kebangsaan dan akar bernegara-bernegara kenapa kita ini bernegara paling tertib sekarang Hai karena sebelum Indonesia merdeka kita ini sudah punya negara Hai bahkan Prabu Dewata Cengkar itu dari Purwok jadi gerobokan yang punya ilmu Bayrawa tantra yang dalam legendanya makan makanan manu yaitu bukan karena makan manusia jahat itu bukan yang dimakan juga seneng karena itu bagian dari ritual aga-agama Hai loh makanya negara-negara yang lain ribut ditata oleh negara karena mereka tidak punya kebiasaan bernegara-negara bernegara-negara makanya negara harus mengatur semuanya sampai orang pakai baju aja diatur negara-negara karena kalau negara nggak ngatur sampai itu masyarakatnya nggak bisa diatur kenapa orang Eropa ngatur manusia itu sampai di lampu merah diatur merokok diatur lalu lintas diatur karena kalau nggak diatur mereka ngawur Hai kenapa Eropa itu tertib itu itu bukan karena saking baiknya orangnya tapi saking kerasnya negara-negara karena kalau nggak diperlakukan dengan keras seperti itu mereka tidak punya atur aturan Hai orang timur tengah aja terhadap Tuhan aja sembrono coba kalau sembahyangnya Allah Akbar ada yang kukur-kukur ada yang baca handphone orang Indonesia sholatnya paling tertib kukur-kukur aja nggak berani Hai kenapa Indonesia longgar tidak seperti Timur Tengah tidak seperti Eropa ketika mengatur rakyatnya karena orang Indonesia itu tertib suruh pakai helm pakai helm semua itu nggak udah nggak pakai nanya ini fungsinya apa helm nggak nanya Corona Kang nggak usah Jumatan ya gay itu nurang biasa aja di Indonesia itu orang Eropa Corona ketat sampai di dendah India dipukuli karena mereka tidak punya kepatuhan yang Hai yang murni dari batin karena mereka tidak biasa nenek moyangnya diatur oleh negara-negara kita enak negara bilang Kang vaksin gue vaksin sama nyodorkan dengan baunya masing-masing nggak usah mudik ya Iya Corona nggak usah salaman Iya sudah pakai masker masker enaknya mengatur orang Indo Indonesia Kenapa karena kita punya tradisi bernegara tradisi peraturan peraturan-peraturan sudah cukuplah lama tahun 300 Masehi kita sudah punya negara-negara namanya Kutai Karta negara tahun 500 punya kerajaan kanjuruhan di Malang 500 Masehi punya kerajaan kali-kali nggak tahun 600 100 kita mulai bangun Boro budur orang Arab masih disebut jahiliyah oleh Allah lu coba ayo panfadil orang Mekah lu masih disebut jahiliyah tahun 600 bayangkan namanya terbelakangnya kayak apa makanya ketika ditata oleh negara mereka kalau nggak patuh bunuh bunuh orang bunuh nyuri potong tangannya karena harus keras ngatur orang yang tidak biasa patuh dengan atur aturan berzinar rajam nyuri potong tangannya harus keras sama orang-orang yang kayak begitu sini ya tenang-tenang aja eh biasa aja makanya tahun 600 sana masih disebut jahiliyah masih kufar 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 ribut aja di saat negara-negara masih perang kita ini sudah bineka tunggal ika loh jadi kita ini maju jangan bawa kiro terus kita ini bangsa terbelakang itu enggak di saat yang lain ini masih mundur masih apa kita masih sudah maju di saat orang masih berbicara suku bangsa agama ketika orang jadi ustadz di timur tengah masih ditanya suku mu apa bangsa mu apa orang Indonesia sudah lewat fase itu ya ayuhannas inna kholaknakum minta kari waungsah wajialnakum su'ubau wakoba illa lita'a rufu manusia pertama itu ribut dengan iblis dan malaikat setelah itu beres urusan malaikat iblis dan manusia tiba-tiba berupa urusannya jadi inna kholaknakum minta kari waung urusan lagi perempuan aja ribut habil kobil selesai wajialnakum su'ubau wakoba illa lita'a rufu persoalan bangsa suku kelai ribut ada nabi lita'a rufu saling pengerti pengertian kalau kamu sudah melewati fase ribut suku ribut bangsa ribut agama kamu akan ketemu satu fase inna akromakum ma'intallahi atkokum orang-orang yang mulia adalah orang yang bertak bertakwalah di Indonesia ini urusan agama dan orang-orang yang mengisit agama sudah gak ditanya kamu sukunya apa turunannya siapa pokoknya kamu baik kamu menjadi panu panu hutan timur tengah belum beres urusan itu nasabnya siapa masih itulah kita sekarang mau ikut-ikutan nasabmu siapa eh ini puntur bangsa ini kalau mau begitu kita sudah maju orang jadi kiai gak perlu ditanya kakekmu siapa gak perlu ditanya makanya orang jawa sudah melewatkan fase-fase nasab itu sudah lewat makanya kalau ditanya buyutmu siapa boh itu itu sebenarnya kemajuan perada peradaman masih gak tak kamu canggahmu siapa boh ini kuburannya ini ini nasabnya siapa gak ditanya sudah ini dulu orang baik kita siya oh sekarang malah kita balik nanya setiap ada kuburan ditanyakan ini terahnya siapa itu kan sudah lewat itu sudah fase kuno itu fase jahiliah tuh jadi kita ini sebagai bangsa sudah maju apa yang aneh Islam datang membawa penghormatan kepada leluhur bangsa ini sebelum diajarkan oleh Islam hormat hormat leluhur bangsa ini juga sudah hormat sama leluhur leluhur karena punya upacara hormat pada leluhur namanya upacara serodoh serodoh itu adalah penghormatan kepada leluhur yang sudah mening ini meninggal makanya ketika serodoh dilakukan upacaranya namanya nyat 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 makanya karena ada sudah ada nyat serodoh semenjak sebelum Islam maka khul ini menjadi acara yang paling dinantikan oleh orang Islam di Indonesia khul ini sudah sebelumnya sudah orang Indonesia diajari akhlak liutam mima maka rimal akhlak eh orang Indonesia jawa sudah berakhlak dulu dulu sudah omong seomong sudah kelihatan akhlaknya ada pangkatnya ada yang pangkatnya mangan ada yang pangkatnya dahar ada yang pangkatnya nedoh tapi ada yang pangkatnya turun badok nguntal nyekek artinya dalam urusan akhlak sudah 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 terjadi makanya bangsa ini semakin hari bukan semakin buruk semakin baik sehingga apa sehingga konsep tersulit dari Islam untuk hidup menjadi manusia baru bisa diterapkan di Indonesia orang ribut suku orang ribut agama itu kan orang-orang masa lalu makanya Islam hadir lakum diinukum walil agamamu agamamu agamaku agamaku lana luna lakum luna 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 tidak seperti itu dan ada beberapa yang belum selesai masih sekarang masih kafir kafir masih ada yang begitu tapi di Indonesia konsep tersulit sudah bisa dilaksanakan apa hidup bersama berbeda-beda tapi saling tanggung jawab itu itu terjadi di Indonesia kenapa itu kan ajaran rasul Allah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an'ra'i yati kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin dipimpin nah dalam bahasa Rasulullah konsep hidup seperti itu itulah yang namanya ra'iyah ro'iyah itu hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab ro'iyah itulah yang sekarang kita ambil menjadi konsep hidup bersama namanya ra'iyah jadi jangan bahwa kira orang Indonesia itu nggak ikut nabi tapi kenapa ikut nabi dalam konsep yang paling sulit berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab bisa diterapkan di Indonesia karena orang Indonesia sebelum Islam datang sudah punya BNK Tunggal Ika di Eropa nggak punya makanya ketika Torik bin Ziyad datang kesana urusannya masih Muslim kah? kafer akhirnya perang nggak ada selesainya yang ke Afrika karena ketemu bangsa yang primitif ya Ashida walal kufar yang ke Cina ketemu dengan bangsa pedagang tiba-tiba perbincangannya adalah perdagangan halal ha haram makanya akhirnya nggak jalan di sana haram serik haram keram keram berbah gitu ketemu masyarakat Cina akhirnya sohabat Sa'ad bin Abi Waqqos ya nggak jalan tapi begitu ketemu di sini ketemu masyarakat yang sudah rukun berbeda bangsa suku agama sudah rukun bineka tunggal makanya konsep roiyah yang digagas oleh Rasulullah bisa diterapkan di Indonesia itulah yang kita nikmati sekarang namanya rak yang kamulo jadi kulo yang hamba sahaya jadi saya yang abdi sunda jadi abdi yang pukulun jadi ulun di banjar akhirnya setara hidup saling bertanggung jawab kiai mau mau pergi ke masjid pakai motor kewajiban helmnya sama dengan pendeta mau pergi ke gereja sama-sama ketangkap undang-undangnya sama punya tanah bayar pajaknya sama ketentuan nikah sama dicatat oleh negara pendirian gereja sama pendirian masjid undang-undang BPN nyasa sama hidup saling bertanggung jawab dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menerapkan konsep roiyah untuk warga bangsanya hanya muslim indonesia ini bangsamu makanya jangan kau sebut indonesia itu people karena people itu fox populi fox day suara mayoritas suara itu Tuhan begitu dia banyak dia menyatakan bagian dari itu Tuhan itulah kenapa khismut tahrir gak cocok di indonesia kenapa ikhwanul muslimin gak cocok di indonesia kenapa yang cocok oh mama dia kenapa karena mengakui orang berbeda suku bangsa agama tapi bisa hidup saling bertanggung jawab dalam konsep roiyah atau rak jadi negara paling sunnah dalam urusan kewarga negaraannya itu indonesia timur tengah belum selesai makanya Saudi menggunakan cara raja mereka menggunakan kerajaan yaman belum selesai masih ribut urusan su suku bangsa ribut suku agama ribut syuria ribut lagi yang baru belajar mau selesai Uni Emirate ini Uni Emirate sudah belajar untuk menyelesaikan problem perbedaan suku bangsa dan agama makanya Uni Emirate sampai kalau ke Dubai bangsa ini sudah mulai bangkit maju nah itulah makanya Turki dulu zaman Mustafa Kemal Atatruk kekuasaan Turki diruntuh dan karena apa tidak mewakili konsep hidup bersama saling bertanggung jawab makanya Mustafa Kemal Atatruk meruntuhkan khilafah Usman Usmani jadi akhirnya akhirnya Turki mulai maju coba dulu kalau ngotot dengan konsep khilafah di Turki pasti sekarang perangnya gak salah saya antar anak bang bangsa ini kan cara bangsa keluar makanya rohiyah itu kalau ngumpul namanya Musyarokah Musyarokah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa masyarakat nah kalau masyarakat berbeda-beda tapi harus menemukan apa titik temu dalam perbedaannya menggunakan konsep wasyawir humfil amri lahirlah konsep musyawah syawarok mana ada negara-negara dengan konsep sesederhana tapi sangat mendalam seperti itu kalau bukan Indonesia karena dulu yang nata semua ini adalah para wali maka daerahnya disebut wilayah wilayah al-wali punya wilayah wilayah wali-wali di negara yang lain hanya punya keramat tapi belum mampu bangun wilayah wilayah wali Indonesia lebih maju karena setelah keramat mampu bangun wilayah wilayah yang lain baru wali keramat-keramat itu saja belum bangun wilayah wilayah wali Indonesia al-wali punya wilayah untuk tempat ro'iyah warga bangsanya agar hidup menyongsong masa depan itu lah itu nah tinggalan wilayah inilah yang sekarang bernama NKRI negara kesatuan Republik Indonesia maka siapapun yang hidup di negeri ro'iyah terutama penerus para wali NKRI harga mati NKRI pemimpin tertingginya majelis permusyawaratan rakyat dewan perwakilan rakyat kenapa menggunakan majelis karena kalau duduk secara bersama harus saling toleransi tenggang ra dalam bahasa Al-Quran tafassahu fil majelis fafassahu yafsakhillah nah itu makanya kita menggunakan bahasa majelis dari sammen kalau mau cari negara paling sunnah itu ada di Indonesia nah inilah makanya karena kita mengakui perbedaan tapi hidup saling bertanggung jawab maka kita menjadi bangsa yang hari ini semua orang bertanya kenapa Arab yang satu bangsa pecah puluhan negara kenapa Eropa yang satu bangsa harus pecah puluhan negara kenapa China yang satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara tapi kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia karena menganut prinsip berbeda-beda tapi harus saling tanggung jawab jadi negeri paling sunnah di dunia itu Indonesia makanya kalau dia bilang negeri ini ini anak-anak aku sekalian makanya konsep persatuan ini harus terus dijaga dijaga untuk apa terbentuknya sebuah sistem yang melindungi manusia dan agama agama manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik akan menjadi sempurna kalau punya agama dalam bahasa Al-Quran manusia ini yang terbaik paling menangan penentu dunia dan seluruh urusan itu karena ada Manu siya kenapa ada orang jualan kursi karena urusan sama pantatnya Manu siya kenapa ada jualan sedotan karena urusan mulutnya Manu siya kenapa ada pabrik pempes karena urusan ee nya Manu siya kenapa ada pabrik-pabrik kosmetik besar dunia urusan bibirnya Manu siya kenapa ada urusan pabrik obat mencret urusan perutnya Manu siya kenapa harus ada pabrik obat kuat di seluruh dunia urusan lemah nya Manu siya kenapa ada pabrik son karena urusan kuping nya Manu siya kenapa ada pabrik pokari karena urusan cairan nya Manu siya kenapa ada pabrik kaki tiga urusan panas dalamnya Manu siya mana yang gak ada urusannya sama manusia kenapa manusia yang terbaik yang terbaik makanya orang kalau ngerti manusia pasti dia mendapatkan barokah baiknya Manu siya ngurusi giginya manusia itu bisa punya pabrik ordol punya pabrik sikat punya pabrik behel itu karena apa urusan untung kenapa sampean kadang miskin karena sampean tidak pernah berani ngurus manusia karena setiap ada urusan manusia lari kenapa sampean punya terbang banyak karena manusia suka bermu bermusik kalau sudah ada jedung yang paling asik berjoket makanya napsuti 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 ya gini gini apalagi kalau sonnya bagus ini dunia dan manusia yang baik ini harus dijaga jangan sampai rusak agar dia tidak rusak maka aturlah sistem yang manusia bisa menjaga diri tanpa harus ada yang mengawasi apa itu agama makanya manusia yang akan bisa bertahan tanpa jatuh ketika menjadi manusia yang kecilnya dikasih makan tuanya dikasih makan ya tapi kalau semakin tua orang tidak mencari makan kecil di cium cium gede banyak yang nyium begitu tua tidak ada yang nyium kecil ngomong ditunggu besar ditunggu begitu tua orang males dengarin dia ngomong kecil di cium cium tapi kalau aman kecil cium gede cium kia itu tetap royokan ayo karena orang baik makanya menjadi orang baik itu tidak sederhana makanya bercita-citalah menjadi aman lihat karena orang yang soleh itu hidupnya enak karena apa karena orang soleh itu didoakan oleh orang seluruh dunia mau Muhammadiyah mau NO mau LDII mau MTA mau beda apa Atta Khiatul Mubarakah atau Atta Khiatul Lillah tidak akan pernah lupa untuk menyebut wa'ala ibadillah his solehin bahwa orang-orang soleh ini akan menjadi pancaran kehidupan yang luar biasa karena dirinya seperti powerbank disetrum didoakan oleh orang seluruh dunia makanya pancaran energi kebaikannya orang soleh ini menyebabkan kita kalau berada di samping orang soleh magnet kebaikan dan doanya akan bisa kita rasa rasakan makanya obat hati salah satunya adalah berkumpul sama orang soleh dan itu yang paling murah kalau baca Quran maknanya pusing kita kalau yang tidak bisa baca solat malam dirikan lah wah pusing kita mengantuk ayo dikir malam perbanyak lah ngantuk perut lapar puasa capek paling enak apa mumpuli wongso soleh makanya agar semua orang bisa berkumpul dengan orang soleh orang soleh tidak boleh mendid makanya orang soleh itu selalu membuka dirinya agar semua orang bisa berdekatan dengan diri dirinya makanya orang soleh itu biar semua dapat barokah doa orang seluruh dunia maka orang soleh menjadikan dirinya lingkaran kehidupan yang semakin besar semakin besar agar semua dapat barokah barokah makanya orang soleh kalau doa tidak sendiri yang lain diajak amin 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 kalau kecapean amin kiainya paham walhamdulillahirrobbil amin wah akhirnya yang berdoa semakin banyak karena semakin banyak yang berdoa agar barokahnya semakin besar diajak ke alun-alun burwo jadi akhirnya disini semuanya dapat barokahnya orang soleh yang jual itu laku ayah apanya estehnya laku sepanduknya jual marimas laku bahkan mungkin copet disini ada dapat barokahnya orang soleh itu kiai orang soleh membaca solawat gak mau sendiri ngajak yang lah yang lah yang lahirlah solawat karena yang ikut semakin banyak dibawa ke alun-alun burwo jadi lahirlah burwo jadi bersola wadbarokah semua ayo lihat itulah hebatnya orang soleh di indonesia gak ada makanya kalau yang soleh kok medit dia doa sendiri sambil lumimik sampai disini semua barokah jual selayer laku jual sepanduk laku sampai gagang pancing laku untuk gini-gini semua barokah akhirnya yang jual makanan pulang bawa uang uang barokah barokah bayar SPP SPP-nya barokah bagaimana siklus hidup gak semakin barokah ada orang mati kiainya ngajak ngumpul ayo kita doa doakan akhirnya kumpul sampai 3 hari 4 hari mari kita tengok kuburan-kuburan orang soleh lahirlah tradisi siaraku kubur begitu siaraku kubur bis pariwisata lah laku elep laku jual nasi nyambut tamunya wali nasinya lah laku jual kacok laku jual tas belaku ngojek laku becak laku itu kenapa siklusnya orang soleh menjadi satu semakin besar jadi akhirnya semua dapat barokahnya orang soleh akhirnya manusianya terjaga kebaikannya terjaga akan ada apa falahum ajrun gairu mendapat pahala semuanya pahala itu mungkin apa ketentraman dan kenyaman makanya orang-orang nyaman kalau dua itu terjaga terbentuk maka sumpah Allah terhadap Nabi Muhammad akan tegak apa sumpah Allah pada Nabi Nuh watin demi buah din sumpah Allah pada Nabi Nuh wat zaitun demi buah zaitun sumpah Allah pada Nabi Aisa Nabi Ibrahim waturi sumpah Allah tentang Gunung Tursina kepada Nabi Musa terhadap Nabi Muhammad apa wahal baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara dan negara Rasulullah itu disumpah sudah terkait bangsa dan negara karena ketika Rasulullah lahir manusia sudah punya bangsa punya negara negara maka Islam harus hadir menjadi roh matalil alamin tetap membentuk keamanan bangsa dan negara terciptanya baladil amin keamanan bangsa dan negara akhirnya dengan keamanan bangsa dan negara manusia terjaga agama terjaga terjaga manusia dijaga oleh sistem negara melalui kedokteran departemen sosial agama aman wa amil solihat melalui departemen agama dijaga oleh para kia kia tapi yang menjaga keamanan manusia keamanan kiai siapa aparatur keamanan negara siapa TNI Pol Polri Bupati DPR semua yang ada disini adalah perangkat baladil amin perangkat keamanan bangsa dan negara tanpa keamanan bangsa dan negara manusia rusak agamaru rusak lo ini hukum makanya jihadnya TNI Polri itu jihad apa menjaga keamanan bangsa dan negara makanya jangan terlalu rajin sholat duha biar itu kiai aja yang yajin duha tentara gak boleh kemudian manjangin jenggot itu jangan terus ngurusi celana cingkrang gak boleh kenapa karena itu simbol-simbol eksklu eksklusif di ruang bersama kayak gini TNI Polri milik semua semuanya ini kan tercipta keamanan bangsa dan negara syuria manusianya baik agamanya baik kenapa dua-duanya rusak tidak adanya keamanan bangsa dan negara maka jangan main-main dengan keamanan bangsa dan negara itulah fungsinya ada TNI Polri Bupati DPR itu perangkat baladil amin camean bagian apa bagian jaga aman huamil lusa lihat secara khusus menciptakan mahabbah kepada rosu lola ada bagiannya masing-masing panfadil bagian gdk gdk ya Allah ya Allah ya Allah karena ngurus tori toreko lah kalau toreko kemudian tidak punya sarana-prasarana maka dia akan diberikan sarana-prasarana oleh siapa penjaga baladil amin oleh perda oleh perbub loh itu loh makanya orang ngurus agama boleh mengajukan proposal kepada bupa bupati karena kerumitan menjaga agama harus ditanggung oleh apa keluarga besar baladil amin itu loh makanya kita jaga betul kan bangsa dan negara kita bikin pengajian-pengajian seperti menjaga kebersamaan menjaga pasar agar tetap berjalan karena kalau kegiatan ini apa ini laku pokari laku pasar berjalan roda ekonomi berputar makanya santri itu gak terlalu punya bangunan besar gak terlalu punya masjid bagus kenapa duitnya habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara membangun kebersamaan punya sapi dikit habis untuk mulut mulutan punya ayam habis untuk khol makanya karena ulama-ulama ini habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara maka penjaga baladil amin bupati dan para penjaga yang lain prioritaskan para ulama yang sudah menjaga bangsa dan negara yang lain ya tunggu dulu mereka gak pernah ngeluarin duit mulutan gak pernah gak pernah ngeluarin duit khol gak pernah jadi sekolahnya bagus karena apa duitnya berputar di organisasinya masing masing tapi ketika ada beban-beban besar bernegara yang pertama kali mendapatkan beban adalah para santri pesan apa bupati baik tinggal ngomong kiai pajak setiap malam kiai ketemu dengan orang-orang yang demikian banyak makanya selagi masih ada kiai dan kehidupan santri yang demikian ini gak akan pernah apa terjadi masalah dengan bangsa ini makanya ketika Indonesia butuh perang santri perang perang aja yang kemudian dikenal dengan harisan santri TNI polri butuh perang TNI perang 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 aja gitu aja kok repot nah peristiwa peristiwa peperangan itu lah akhirnya diperingati santri memperingati resolusi jihad kenapa ada resolusi jihad karena ada pertama kali penyobaan bendera merah putih biru jadi untuk pengen punya bendera itu perang dulu sekarang merah putih sudah gak minta perang minta angkat tangan kok itu ada yang bilang musyrek ada yang bilang bit'ah itu pasti nenek moyangnya zaman perang dulu bandar dadu mereka gak ikut perang tiba-tiba srik haram bener dadu itu dulu kayaknya dan inilah hal-hal seperti ini harus diingat makanya kiai-kiai santri selalu bersama peristiwa bagaimana terciptanya baladil amin inilah yang mengalahirkan peringatan peringatan hari abri hari santri hari bayangkara itu apa lahirnya kenapa karena untuk menjaga keamanan bangsa dan negara terciptanya baladil amin karena sudah mensepakati dalam landasan bernegara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu landasan negara jadi samian bisa solawatan begini enak itu kenapa ada keamanan negara kalau enggak dibom kayak di pakistan maulid nabi meninggal 52 kenapa kita bisa seperti ini dan setelah ditinggal rasulullah islam yang ke eropa macet setelah ditinggal rasulullah islam yang ke afrika macet setelah ditinggal rasulullah islam yang ke china macet semuanya macet tapi yang bergerak ke indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia hari ini ada di indonesia orang sholat paling banyak indonesia masjid paling banyak indonesia haji paling banyak indonesia hafid quran paling banyak indonesia karena bangsa bangsa dan negaranya aman dijaga oleh siapa TNI Polri Bupati DPR FPR semua inilah bagian ngaji kia 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 bagian selawatan majelis sholat itu baru jalan lemakannya semua negara berlomba-lomba bagaimana menjaga keamanannya dan kebanggaan pada bangsa bangsa yang gak kayak kita sekarang malah diajari olok-olok negara negaranya punya presiden jelek punya bupati jelek milih presiden itu butuh uang triliunan butuh manusia ratusan juta untuk milih makanya kemudian kita pasrahkan kebijakan strategis negara pada kepala negara negara tapi kadang kita iseng lebih percaya sama Rocky Gerung yang hidupnya gak pernah ada yang milih kita punya presiden tiba-tiba kita percaya sama orang yang mau bikin people power Pak Amin itu mau bikin people power akhirnya yang datang cuma lima orang akhirnya bukan people power malah upil power makanya ini berbangsa bernegara jangan salah kita bisa jalan kesana kesini karena jalannya bagus begitu rusak diperbay baik kenapa jalan purwodati rusak semua karena dulu purwodati ini lumpurnya tanah jawa jawa beleduku itu lumpurnya jawa berdiri di atas lumpur maka jangan pernah berharap tanah ini menjadi stabil artinya jangan pernah terlalu banyak berharap jalan ini akan seperti jalan di kabupaten yang lah yang lain sabar kalau mau jalannya mulus pindah kabupah kabupaten itu aja tapi kan tanah air dan kebanggaan pada tanah leluhur gak bisa diganti gantikan makanya jangan protes ketika jalannya jelek iya iya 5% tapi yang bukan dari jalur solo dari jalur solo masih jelek semua lah inilah bubupati dibelani malah ngeyel itu ya ini namanya kita ngomong jalan ini tanah lumpur sekuat apapun duitnya Jawa Tengah dihabiskan untuk Purwodati gak mungkin jalannya bisa bagus karena bawah tanah Purwodati itu lumpur berdoku ku makanya jangan terlalu banyak berharap jalan ini bagus apalagi di kampung kampung bersyukur lah jalan mujelek sehingga polisi gak sampai situ melakukan operasi rajia loh karena motor Purwodati itu 80% bodong loh kredit rongulan misalnya dibayar tinggal minggat ini 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 orang yang kaya oh boy lo apa lo nggol suwok nanggol gua ya suwoknya apa biar kalau punya motor botong gak ketangkep bagaimana pergi ke tempat jalanan tanpa sim suwok nah ini negara makanya amerika kenapa dia bisa bangkit rakyat nyaman karena negaranya maju negara maju kenapa karena rakyatnya percaya sama negara negaranya gak ngelitik presidennya sesuka-sukanya dan amerika bangkitkan kebangsaannya ini waktunya era membangkitkan semangat berbangsa ini milenial itu cuma satu batasnya negara negara ngomong gak ada batasnya karena ada internet berbicara apa saja sesukanya mau membuka cakra wala dunia buka saja yang penting punya hand handphone kamu bisa menjadi orang inggris kamu bisa menjadi bergaya amerika tapi kalau kamu mau melewati perbatasan amerika pasti ditanya pasport mu ma mana mau pergi haji walaupun kamu bahasa arabnya fase begitu melintasi perbatasan kau akan ditanya pasport mu ma mana negara tetap kunci kehidupan masa depan makanya jangan lupa bahwa kita punya negara negara amerika membangun kecintaannya dari film wil-wil-wis sampai the last of the mohiken terakhir kalah dengan Vietnam dia bikin rainbow 1-6 kalah dengan bang kalah dengan apa sadam musen bikin hotshot 1-2 gagal dalam terorisme bikin 12 strong kalah dengan cina bikin amerikan saulin amerikan kung fu kalah dengan jepang bikin amerikan ninja amerikan samurai bahkan samurai terakhir dari amerika namanya tom cruise dalam film the last samurai anak milenial kayak gini gak paham anak 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 cina membangkakan bangsanya mulai dari film ular putih sampai ular hijau dari bung faihung sampai sun hokong jepang membangkakan bangsanya dalam film film busidu film samurai mereka pernah ribut dalam urusan negara antara generasi tua dan muda dibikinkan film samurai dengan tokohnya roroni kenshin malaysia menyongsong masa depannya gak boleh ribut antara anak bangsa malaysia diserahkan sama si upin dan si ipin si upin dan si ipin gak boleh ribut dengan anak-anak india maka dari kecil dikenalkan tokoh namanya jarjit dia gak boleh lupa ada anak-anak cina kenalkan mei-mei gak boleh lupa anak-anak indonesia kenalkan susan susanti cara bangsa seperti ini akan membangkitkan kekuatan baru menjadi bangsa yang mandi mandiri dan disaat itulah akan mampu bersaing dengan bangsa yang lain maka hentikan oloh-oloh bangsamu hentikan oloh-oloh negaramu kalau bukan kita yang membanggakan bangsa dan negara kita siapa yang akan membanggakan bangsa dan negara kita kalau bukan kita sendiri dan itulah awal kebangkitan bangsa menuju kehidupan masa depan baldatun toyi batun warabun lofur kita gak usah begitu gak suka dengan demokrasi dalam negeri gak usah nyuntuh nyuntuh siapa ikhwanul muslimin dia sebagai sebuah kekuatan sudah gagal di mesir gak usah nyuntuh siapa gak usah nyuntuh khisbut tahrir dia sudah gagal di filis filistin makanya saya pernah harus baca anak milenial ketika bung karno mau membuat bangsa ini mau bergerak kemana tidak ke amerika tidak ke soviet apakah bangsa ini akan mencontoh Eropa gak salah asuhan novelnya apakah bangsa ini akan mencontoh Belanda gak tenggelamnya kapal van der wik apakah akan mencontoh Arab enggak dibawa lindungan kak apakah akan dibangun murni Indonesia dijawab dengan Siti Nurba Siti Nurba ya loh ini bangsa jadi kita kadang gak sadar haji minta diurus negara ya kan anak sekolah minta diurus negara nikah minta diurus negara bikin minta diurus negara tapi begitu diajak bersama-sama ngurus negara lewat pemilu jawabannya aku tidak ikut-ikutan urusan politik kamu ini apa yang ada di kepalamu jadi ini loh maka kalau pilihan bupati bergeraklah ada pilihan gubernur bergeraklah ada pilihan presiden bergeraklah karena itu kita sudah terbiasa dari dulu namanya pilkades pilkades pilkada gak usah pilpres terus perang badar gak usah pilpres ya pilpres pesta demokrasi kadang ada duitnya kadang ada dangdutnya biar gak ditangkep polisi urusan uang pemilu jangan kasih nama uang manipuli politik kalau manipuli dikejar polisi sampean maka kalau kita terima uang itu kita kasih nama uang bensin kalau diterima oleh sekolahan kita kasih nama sumba sumbangan kalau diterima kiai kita kasih nama bisaroh udah aman udah aman makanya sampean-samean inilah yang akan menjadi generasi di masa depan hadirkan cinta pada rosu leloh karena bangsa ini menggunakan gagasan gagasan besar rosu leloh mulai ro'iyah musyarokah musyawaroh ya majelis itu gagasan gagasan besar dari rosu leloh dan kita ikut itu maka sampean punya tugas hadirkan cinta pada rosu leloh bermainlah terbangan gak usah gelisah ada yang jadi vokalis pegang micnya banyak ada yang cuman kebagian tung gitu gak apa-apa ada yang tung berkati podong jadi gak usah menyesal kenapa aku kok gak berguna kenapa gak berguna lo mau so-so lawatan begitu lama saya cuman kebagian tung gitu tung gitu gak apa-apa semua ada bagiannya masing masing dirkahayu TNI ulang tahun TNI selamat ulang tahun dan selamat hari santri dan selamat ulang tahun bubupati semoga kita semua mendapat rita Allah dan bangsa ini menjadi bangsa yang terjaga dan kita semua nanti disyafati Rasulullah dan kita mewariskan bangsa ini dalam keadaan bangsa yang semakin baik sampai hari kiamat nanti Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah J�를 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh